Memanfaatkan lahan pekarangan rumahnya, Samsir, warga desa Amoito, Siama, Konawi Selatan berhasil mengembangkan usaha ayam petelur jenis Isabron. Usaha tersebut ternyata mampu menambah pundi-pundi rupiah untuk keluarganya dan mempekerjakan dua orang karyawan. Dalam sehari, ayam petelurnya ini menghasilkan 25 perak dengan jumlah ayam ternak 2.150 ekor. Untuk harga peraknya sendiri dijual 56.000 rupiah hingga 57.000 rupiah dan mampu menghasilkan keuntungan hingga puluhan juta rupiah per bulannya. Untuk pemasarannya sendiri, Samsir telah bekerjasama dengan beberapa supermarket dan pedagang di pasar. Saat mendekati hari raya, Samsir bahkan kewalahan melayani permintaan telur. Per hari untuk Simatera Kaleng ini baru belajar bertelur ini, bersiksa lima rupiah satu hari. Kalau yang sudah tua itu, itu masih ada 20-20 rak per hari. Karena jumlah ayam ini sudah berkurang. Karena kadang-kadang ada yang mati, beri kata. Kalau untuk harga yang sendiri, Pak, perak berapa yang dijual? Harga perak sekarang, karena kita mengikuti harga Makassar, Makassar itu besidrat, biasa keluar baktar harga itu sekitar 3 kali seminggu. Kita biasanya bedanya itu sekitar 4.000 perak dari harga sidrat begitu. Berarti sekitar 5.000, 5.000, 5.000, eh 56.000 sampai 57.000 sekarang per satu rak. Ya, Pak, untuk pemasaran sendiri, apakah sudah ada pemasarannya, Pak? Pemasarannya sudah Alhamdulillah. Karena biasanya itu diambil sama Indomaret. Tapi Indomaret menurut penumpul juga begitu, bukan kita langsung ke Indomaretnya. Untuk penumpul, biar berapa ratus rak, biar siap tampung. Masa setelah itu ada juga yang kios-kios yang kita layan begitu. Kalau untuk pendapatan sendiri, dalam perbulannya kira-kira berapa? Kalau pendapatan, sebenarnya seperti saya katakan tadi, kalau analisa ekonominya untuk AIMPT itu sangat-sangat gampang begitu. Karena kita tinggal kurangi saja hasil produksi dengan biaya pakan itu tadi. Kalau jumlahnya paling, kalau seratus ribu ekor itu, kita masih bisa dapat ratanya satu bulan itu minimal ada 7.500.000 lah per bulannya. Kalau untuk seratus ribu ekor ini, kita bisa dapat itu. Itu sudah bersih itu, insya Allah. Agar tetap sehat dan terhindar dari penyakit flu burung, Samsi rutin memberikan vaksinasi kepada ayam-ayam petelurnya. Hardiono melaporkan dari Konawe Selatan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.